Tim Sargabungan berhasil menemukan satu korban hidup yang tertimpa reruntuhan. Korban atas nama Sapri Nusin telah tertimbun selama tiga hari. Tim Sargabungan berhasil menemukan korban selamat yang tertimpa reruntuhan. Korban atas nama Sapri Nusin, 38 tahun, ditemukan tertimbun reruntuhan di Gedung Mandala Finance di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Palu. Saat ditemukan, kondisi korban lemah akibat tertimbun tiga hari di bawah reruntuhan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.